Apakah boleh? Bagi kita ini merasa malu untuk intisab kepada Manhaji Salaf dengan sedikitnya ilmu, lebih sedikitnya lagi amal dan dari amal itu sangat sedikit diantara kita yang ikhlas kepada Allah Jadi kita tidak berintisab kepada Manhaji Salaf Assalamualaikum Berbeda antara tidak berintisab ke Manhaji Salaf dan apa yang tadi menjadi inti daripada nasihat Karena ketika kita seperti yang ditanyakan apakah kita tidak berintisab kepada Manhaji Salaf pertanyaan berikutnya yang datang adalah berarti kepada siapa kita berintisab? Yang Farkun Baina Hada Wadhak Farkun Baina Hada Wadhak Intisab kepada Manhaji Salaf Wajib Perintah Allah di dalam Al-Quran Perintah Nabi SAW di dalam Sunnah Maka kita wajib berintisab kepada Manhaji Salaf Namun sifat malu tak belum sampai kepada Manhaji Salaf Sambil berusaha mengikuti Manhaji Salaf Adal ladhi finnafir Anakult Kalau sifat kita adalah tidak mengamalkan ilmu La anta fil ir wa la anta fil nafir Tapi kalau kita berusaha mengamalkan, 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 berusaha tapi masih ada kekurangan berusaha ada juga kekurangan terus memperbaiki ada kekurangan terus berusaha terus ada kekurangan berarti kita sedang sedang menuju Manhaji Salaf itu sendiri kita memang belum seperti Salaf Makanya tadi kita bawakan biografi para ulama yang kalau kita baca biografi para ulama benar-benar mirip kita membaca biografi ulama Salaf berarti mereka sudah mendarah daging di amal mereka amal Salaf itu mereka orang yang berhak mengatakan kami di atas Manhaji Salaf ada pun orang-orang seperti kita baru sedang berusaha menuju itu namun kalau sifatnya adalah tidak mau mengamalkan ilmu berusaha mengamalkan amalan yang benar-benar tidak sesuai dengan ilmu kita tahu salah kita kerjakan kita tahu wajib namun kita tidak lakukan maka dalam miripun tidak ada apalagi di dalam nafir pun tidak ada apalagi di dalam mir makanya tadi ketika kita katakan pertanyaan Antum kalau begitu apakah kita tidak berintisab kepada Manhaji Salaf tidak berintisab kepada Manhaji Salaf lebih parah lagi lebih parah lagi tapi ketika tadi Antum tambahkan kita mengatakan Manhaji Salaf tapi kita malu sebenarnya tidak ada masalah berarti kita memang sedang menuju jalan yang benar tapi kita belum yakin kita belum sampai dan itu jika ada masalah dan masalah dalam aqidati yang berkata saya mempercayai insyaAllah saya mempercayai insyaAllah mirip dengan itu untuk mengatakan saya tidak beriman tidak boleh kita wajib mengatakan tidak beriman maka wajib mengikuti Manhaji Salaf namun karena belum terlalu yakin maka ada rasa malu untuk berjijab kepada Manhaji Salaf seperti itu Wallahu ta'ala ada pun berintisab ke Manhaji Salaf hukumnya wajib Allah tabarakat kata'ala Allah